Video ini akan mengubah cara pandang lo tentang bagaimana kehidupan ini berjalan, terutama yang berhubungan dengan wanita. Lo sadang gak, bro? Saat ini kita punya berbagai fasilitas yang membuat kita bisa bertahan hidup dalam waktu yang lama. Tetapi ribuan tahun yang lalu, umat manusia gak punya fasilitas yang saat ini kita miliki. Mereka gak punya rumah, hanya bisa bersembunyi di dalam goa, atau bahkan berlindung di bawah pohon. Di alam yang terbuka dan bebas. Manusia zaman dulu hanya punya satu hukum pasti, siapa yang kuat, dialah yang bisa bertahan hidup. Pria yang badannya terlalu gemuk dan gak bisa berlari cepat, kemungkinan besar bakal mati di hutan karena diterkam hewan buas. Ini sangat jauh berbeda dengan zaman sekarang, dimana dengan fasilitas-fasilitas yang kita miliki, manusia paling lemah sekalipun bisa bertahan hidup dengan mudah. Tapi ada satu persamaan dari karakter manusia zaman dulu dengan kita yang ada di zaman sekarang, yaitu insting mencari pasangan berdasarkan kebutuhan. Sederhananya, baik pria maupun wanita memiliki insting mencari pasangan yang bisa menjamin kelangsungan hidup mereka. Inilah yang melahirkan rasa ketertarikan. Faktanya, ketertarikan itu muncul dari alam bawah sadar manusia. Ketertarikan adalah dorongan yang gak bisa kita kendalikan. Sama seperti ketika lo merasa lapar atau haus. Nah, inilah yang membuat segalanya menjadi menarik. Karena ketertarikan adalah dorongan yang gak bisa dikendalikan, maka sangat mudah untuk memicu agar ketertarikan itu muncul. Misalnya, lo bisa tiba-tiba merasa lapar hanya karena mencium aroma sebuah makanan. Bayangkan bro, tanpa melihat wujud makanannya, tapi hanya dengan aromanya, rasa lapar lo bisa muncul. Begitu juga ketertarikan terhadap lawan jenis. Bisa dipicu dengan mudah, asalkan lo tahu rahasianya. Yaitu fakta bahwa pria tertarik pada penampilan, sedangkan wanita tertarik pada perilaku. Artinya, untuk memicu ketertarikan cewek, lo hanya perlu mengubah perilaku dengan cara yang sederhana. Ketika lo mengabaikan fakta ini, lo bakal kalah bro. Ada pun perilaku cowok yang bisa memicu ketertarikan cewek dengan kuat adalah kepercayaan diri. Percaya diri adalah kemampuan untuk terlihat yakin saat berhadapan dengan ketidakpastian. Cowok yang menarik bagi semua cewek di bumi ini adalah cowok yang dominan, berani, dan optimis. Cowok yang percaya diri selalu terlihat yakin dalam kondisi apapun. Dan dia bisa memancarkan aura kepercayaan diri itu di hadapan orang lain. Saat di sekolah misalnya, lo mungkin pernah melihat cowok yang tidak memiliki banyak keterampilan. Tapi entah bagaimana, banyak cewek yang tertarik sama dia hanya karena kepercayaan diri. Cowok tersebut berjalan di sepanjang koridor sekolah dengan langkah yang percaya diri. Dan itu sudah cukup membuat cewek-cewek tertarik. Sekarang lo pahamkan bro, kepercayaan diri itu sangat penting. Bayangkan lo sedang bermain kartu dan lo gak tahu apakah lawan lo memiliki kartu yang bisa mengalahkan lo atau tidak. Tetapi saat dia terlihat percaya diri dan bisa menggertak lo, hingga membuat lo berpikir bahwa dia bisa mengalahkan lo. Maka pada saat itu, dia memiliki peluang yang jauh lebih bagus untuk mengalahkan lo. Percaya atau tidak bro, hal ini bisa bekerja di kehidupan nyata. Kita mungkin sering melihat orang yang paling keras kepala dan paling menjengkelkan. Biasanya mereka yang menang. Bukan orang-orang yang hanya sebatas memiliki keterampilan. Jadi untuk sukses dalam hal apapun, lo harus menjadi percaya diri terlebih dahulu. Dan bagian terpenting untuk menjadi percaya diri adalah selalu menunjukkan keyakinan. Bahkan ketika di dalam hati lo merasa takut dan ragu, lo harus tetap yakin bro. Dan bagian kedua dari kepercayaan diri adalah dominasi. Setiap pria memiliki naluri untuk selalu terlihat dominan. Sementara cewek memiliki naluri untuk selalu menjadi penurut. Dan faktanya setiap pria dilahirkan untuk menjadi percaya diri, kuat, dan dominan. Setiap pria lahir sebagai mobil Ferrari dengan mesin yang garang. Tetapi faktor lingkungan, didikan, dan pengalaman membuat mesin garang itu terlucuti. Dan diganti dengan mesin yang tenaganya jauh lebih lemah. Yang tentu saja membuat Ferrari tersebut tidak menarik lagi. Artinya sejak lahir, lo sudah dirancang untuk menjadi Ferrari. Dan untuk menjadi sukses dalam segala hal, termasuk dalam urusan menarik perhatian cewek. Lo harus kembali menemukan Ferrari dalam diri lo tersebut. Kembali ke pembahasan sebelumnya. Menurut aturan alam, cowok selalu dominan. Dan cewek menjadi penurut. Cewek secara nggak sadar selalu tertarik pada cowok yang dominan. Dan cowok selalu tertarik pada cewek yang penurut. Dalam kehidupan sehari-hari, cowok dan cewek selalu bertindak berdasarkan naluri tersebut. Lo sadar nggak bro, mengapa cewek selalu meletakkan kameranya di atas ketika mengambil foto selfie? Karena mereka ingin terlihat tunduk dalam gambar. Mereka ingin menunjukkan sisi lemah dan penurut dalam foto tersebut. Para cewek paham hal itulah yang bisa menarik perhatian cowok. Semakin mereka terlihat lemah dan penurut. Semakin mereka terlihat menarik di mata cowok. Nah, kalau di sisi cowok, bagaimana bro? Lo bisa bertanya ke cowok-cowok yang lo anggap ahli dalam urusan percintaan. Tanyakan kepada mereka. Apa rahasia menaklukkan wanita? Mungkin lo akan mendapat jawaban yang berbeda-beda. Ada yang menjawab. Untuk mendapatkan wanita, lo harus punya banyak uang. Ada yang menjawab. Lo harus punya badan six-pack. Atau lo harus punya sikap humoris. Semua jawaban itu benar, bro. Karena sebagai cowok, lo mendapatkan kepercayaan diri dengan meningkatkan apa yang menjadi kekurangan lo. Saat ini lo mungkin punya kekurangan dalam hal keuangan. Sementara pria lain memiliki kekurangan dalam berat badan. Beberapa cowok memiliki satu kekurangan. Tetapi karena kekurangan itu, mereka merasa kurang dalam banyak hal, terutama dalam urusan mendapatkan wanita, alias mereka jadi nggak percaya diri. Ketika cowok berhasil memperbaiki kekurangannya, kepercayaan dirinya akan meningkat tajam. Dengan kepercayaan diri itulah, dia bisa mendapatkan kesuksesan dalam segala hal, termasuk dalam mendapatkan wanita. Jadi jawaban untuk mendapatkan kepercayaan diri bagi seorang pria adalah bisa memperbaiki kekurangannya. Oleh karena itu, bergerak dan berusaha memperbaiki kekurangan lo saat ini adalah cara terbaik agar lo menjadi percaya diri. Coba pikirkan ini baik-baik, bro. Lo percaya diri dalam mendapatkan wanita bukan karena kekayaan, fisik, dan status yang lo miliki. Tapi karena lo sadar, lo nggak memiliki kekurangan atau lo telah berhasil menutupi kekurangan di tiga aspek tersebut. Jadi tugas lo saat ini, bergerak, bro. Tukarkan kembali mesin tenaga rendah dengan mesin Ferrari yang sudah lo miliki sejak lahir. Lo yang paling tahu, apa kekurangan yang harus lo perbaiki saat ini, dan jadilah pria dominan yang percaya diri. Terima kasih sudah menonton. Sekian video ini. Salaam Haik Feliuman.